. Dua orang terlibat perkelahian di parkiran sebuah toko di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juli 2024. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Widya Agustiono mengatakan, dalam peristiwa baku hantam tersebut mengakibatkan satu orang berinisial I, 45 tahun, meninggal dunia. Sebelum baku hantam terjadi, kata dia, keduanya sempat terlibat cek cok mulut. Dari keterangan saksi awalnya karena ada cek cok mulut, setelah itu mereka berkelahi, tuturnya. Widya menuturkan bahwa terdapat luka lebam hingga luka robek pada bagian kepala korban. Untuk korbannya, kalau kami lihat ada luka lebam di kepala, ada sobek di pelipis sebelah kiri, ucapnya. Belum diketahui penyebab baku hantam hingga membuat itu tutup usia. Polsek Kebayoran Lama Lanjut Widya, tengah melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Kejadian ini juga viral di media sosial, seperti yang diunggah akun Instagram Jakarta Selatan 24 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!